Oke guys sebelum melanjutin ke videonya disini gue mau ngerekomendasiin sebuah shop minecraft yang murah aman dan terpercaya yaitu Hachi Art cuy Nah Hachi Art adalah shop yang menjual seluruh kebutuhan minecraft guys ya Kalian bisa dapetin MCP Eori yang langsung download dari playstore mulai dari 20 ribu aja guys Nah selain itu disini juga ada minecraft java mulai dari 25 ribu Minecraft Windows 10 mulai dari 40 ribu dan juga Hachi Art menjual hosting server dengan harga yang murah Selain menjual kebutuhan minecraft Hachi Art juga menjual kebutuhannya youtube guys Mulai dari banner youtube, fanart, render minecraft, intro, outro dan masih banyak lagi Kalian bisa langsung aja cek instagramnya di app Hachi Art Anescore Atau kalian bisa klik link yang ada di deskripsi guys Thank you Yo oke guys balik lagi bareng gue Chris Jadi di video kali ini guys gue bakalan ngebagiin 5 addons untuk survival di MCP 1.19 ya guys ya Mulai dari tampilan item yang keren sampai dengan mobs unik yang ditambahkan ya guys ya Jadi ya guys tanpa kelamaan lagi ya langsung aja disini kita bakalan masuk ke addon yang pertama Let's go Oke guys jadi untuk addon yang pertama disini adalah combat plus guys Nah jadi addon ini itu adalah addon yang menambahkan fitur tampilan item baru ya guys ya Dan disini kenapa gue masih pake figlin aja nih Nah jadi item item yang berfungsi itu adalah beberapa item di bagian equipment ya guys ya Gue lupa sih nanti gue bakalan munculin disini cuy Nah itu dia adalah item item yang support ya guys ya Nah jadi maksud gue tampilan item yang keren itu adalah Jadi item item yang tadi gue tampilin itu kalau kalian taruh di bagian hotbar Dia itu bakalan punya fitur ataupun tampilan senter khusus ini gak tau sih ini bener atau bawah sama ini Ini kayaknya gak sih Ini doang gue lupa guys Ya pokoknya item item ini lah ya guys ya Ya pokoknya item item ini kalau kita taruh di hotbar ya guys ya Kalian bisa lihat disana itu sudah muncul cuy Nah jadi muncul di bagian sana disini ada kapaknya ditaruh disini Dan pedangnya kalau kita gak pegang ditaruh di samping ya guys ya Dan kalau dipegang ya di tangan gitu cuy Dan gitu juga item item lainnya ya guys ya Kalau dipegang dia bakal pindah ke tangan Tapi kalau gak kita pegang dia bakalan dipundak ya guys ya Nah ini arrow ini keren guys Tuh kalau bisa lihat panahnya itu sudah diteletakkan di punggung gitu guys ya Nah jadi seperti itu cuy Oke guys jadi untuk addon yang kedua Disini ada paragliders Nah jadi addon ini itu ya guys ya Menambahkan item baru yaitu paraglider ya guys ya Nah jadi paraglider ini bakalan berfungsi untuk kalian Nanti kalau bermain survival Kalau kalian terjatuh dari ketinggian Itu bisa mendapatkan slow falling gitu guys ya Jadi kalian seolah-olah bakalan terbang gitu cuy Nah jadi bisa dibilang ini itu terjun payung mungkin guys ya Tapi disini ada yang versi daunnya juga cuy Kalau ini versi yang pakai kulit dan ini versi pakai daunnya gitu cuy Nah jadi untuk cara crafting di mode survivalnya gampang banget ya guys ya Kalian bisa lihat disini sudah ada resepnya guys ya Nah kayak gini dan semisal kalau kulitnya kalian taruh disini Dan jadinya bakalan paraglidernya gitu guys ya Nah oke jadi untuk cara crafting yang daun itu caranya gampang banget Kalian tinggal taruh yang paraglider yang udah jadi Dan kalian taruh oak leafnya guys ya Jadi nanti bakalan jadi yang versi daunnya gitu cuy Nah jadi di atas sini gue sudah sediain tempatnya ya guys ya Untuk kita terjun guys dari atas sini Dan kita bakal coba terjun ke laut sana ya guys ya Dan disini kita bakal coba dulu yang kulit ya guys ya Kita bakal coba terjun Dan itu dia kalian bisa lihat kita sudah bisa terjun pelan-pelan gitu ya guys ya Nah seperti itu jadi kalian bisa lihat tadi Kalau kita pas terbang kita bisa dapetin efek levitation dan juga sprint gitu guys ya Jadi mantap sekali Dan kita bakal coba yang selanjutnya adalah yang daun ini guys ya Nah ini dia yang daun Kita bakal coba lompat dan itu dia kalian bisa lihat Kita juga sudah bisa dapetin efeknya ya guys ya Jadi ini berguna banget kalau kalian buat di survival Karena cara craftingnya juga gampang ya guys ya Oke guys jadi untuk addon yang ketiga disini ada all-in-one tools guys Nah jadi addon ini itu menambahkan item yang bernama all-in-one ya Nah jadi disini itu ada 4 jenis ya guys ya Yang pertama stone, selanjutnya iron, diamond, dan juga netherite ya guys ya Nah jadi item ini itu bisa di crafting di mode survival ya guys ya Caranya gampang banget kalian tinggal ketikkan aja disini all-in-one Dan nanti bakal ada nih muncul ya guys ya resepnya itu seperti ini cuy nah ya guys ya Dan disini itu jadi item ini bakal berfungsi sesuai namanya gitu guys ya Nah satu item ini dia itu satu toolsnya sudah berfungsi untuk mining ya bisa bisa untuk mining Untuk mengambil tanah juga bisa berfungsi layaknya shovel dan juga kayak berfungsi sebagai kapak ya guys ya Jadi nanti kalian bisa cari kayu guys jadi semuanya sudah berfungsi ya guys ya untuk nebang kayu bisa Nah seperti itu dan kalau untuk mining batu juga bisa ya guys ya Wah yang netherite ini cepat banget guys waduh gak ada delaynya gitu ya guys ya Dan juga untuk mengambil tanah juga bisa ya guys ya Jadi disini satu tools ini sudah bisa berfungsi untuk semua kegiatan ya guys ya Jadi kalian itu gak perlu lagi ganta ganti slot untuk ceritanya kalian mau tebang ataupun mining satu gunung gitu guys ya Kalian kan nanti bisa aja ketemu gravel ketemu grass ketemu stone yang disitu kan kalian harus ganta ganti lagi pickaxe lagi shovel Tapi dengan addon ini karena all-in-one kalian tinggal pakai satu tools aja semuanya langsung bisa kalian mining ya guys ya Jadi ini bagus banget guys untuk addonnya ya berguna banget gitu cuy Oke guys jadi untuk addon yang keempat adalah XP crop cuy Nah jadi sesuai namanya ya guys ya addon ini itu memungkinkan kita untuk menanam XP guys bayangkan ya guys ya Jadi disini itu kalian bisa farming XP tanpa membuat XP farm guys ya Karena disini itu sudah ditambahkan seed of enchanting guys Jadi disini itu kalian bisa crafting seed of enchanting ini caranya kalian menggunakan botol of enchanting ya guys ya Jadi kalau kalian nemu botol of enchanting ini di villager outpost Terus kalian jangan langsung pakai kalian tinggal crafting aja seperti ini dia bakal menjadi bijinya ya guys ya Biji o enchanting guys ya biji yang berkilau guys Nah jadi biji ini kalian bisa pasangkan ataupun tanam di bagian tanah yang sudah dicangkul seperti ini Yang tentunya juga memiliki ataupun memerlukan sumber air ya guys ya Jadi kayak nanam biasa lah nah tinggal tanam aja disini dan disini dia bakalan tumbuh gitu guys ya Nah jadi dia itu bakalan tumbuh dan disini gua udah naikin ticking areanya Apa namanya ya pokoknya biar dia itu Tumbuhnya cepat lah nah jadi seperti ini kalau dia nanti sudah tumbuh ya guys ya Nah jadi seperti ini kalau sudah paling gede itu tampilannya seperti ini kalian tinggal farming aja Ya belum guys belum belum kalian kita lihat dulu dulu ini harusnya sudah ya bisa segini kayaknya sudah Benar-benar matang ya guys ya berarti disini kayaknya kita sudah bisa farming guys boom Nah itu dia kalian bisa lihat ya guys ya dia menyatuhkan dua botol of enchanting 2-3 lah ya dan menyatuhkan sheet juga guys jadi kalian bisa tanam lagi kalian bisa crafting lagi sheetnya atau mungkin kalian bisa langsung aja langsung pakai ini botol of enchanting jadi kalian bisa dapetin XP gitu guys Nah jadi seperti itu guys jadi kalian bisa buat farmingnya ini lebih besar lebih luas yang dimana yang lebih luas kan tentunya bakal menghasilkan XP yang lebih banyak gitu guys ya Nah guys jadi untuk add-on yang terakhir ya guys ya di sini itu ada naikos mobs cuy Oke jadi di add-on ini itu guys ya ditambahkan banyak banget mobs baru ya guys ya kalian bisa lihat disini sudah ada banyak banget ya guys ya Nah jadi ini yang pertama sudah spawn ya yang pertama ini kayak kelelawar gitu yang selanjutnya disini ada kayak slime cuma dia itu berlumpur ya guys ya gua belum tahu nih dia tuh sponnya dimana gitu kalian nanti baca aja di MCP IDL ya guys ya Nah selanjutnya disini ada firefly ya guys ya firefly ini kumbang kaget sih ya sih kayaknya nah selanjutnya disini ada sand cube ini magma kayak magma cuma pasir gitu bisa kayak slime pasir gitu dan disini ada wandering collector ya guys ya jadi disini kalian bisa trading sama dia guys jadi kalian bisa trading trading beberapa item item random gitu untuk dapetin emerald ya nah jadi seperti itu mana gimana dia ngilang guys nah selanjutnya disini ada squirrel guys squirrel ini apa guys squirrel nih oh tupai ya gua lupa coy Oke selanjutnya disini ada skeleton swordman nah seperti itu ya dikejar wow luampus tuh ya Nah jadi selanjutnya disini ada forest wisp guys apa wis ini guys eh bidadari kah kayaknya dia itu baik sih kalau dari tampilannya sih baik mungkin bisa ngehil gua juga kurang tahu ya Nah selanjutnya disini ada scorpion guys ada kalajengking giz anjir gede banget gua gak expect ini segede ini guys Oke selanjutnya disini itu ada dessert Scorpio ya Scorpio juga sama disini ada golden swordman apa nih Oh ini yang emas ya gizya yang kayak tadi ini dipselet golem guys waduh berarti ini mungkin bakal muncul di gua-gua gitu ya guys ya dari sini ada jayan moa jen moa ini apa waduh apa nih kayak burung cuma dia itu eh teksturnya kayu ya guys ya waduh unik sekali guys sini ada kev scorpion ada kalau jengking lagi berapa jenis kalau jengking disini guys waduh nah sini ada skeleton guard guys seperti ini disini juga ada kev wolf waduh ini tuh anjing cuma kayaknya sih dia nggak galak ya guys ya Kenapa karena dia nggak nyerang ini guys nggak nyerang skeleton ya guys ya nggak papalah kita lanjut lagi disini ada forest guardian guys waduh penjaga forest ya guys ya jadi nanti mungkin kalian bisa temuin di forest forest kayak gini guys ya untuk mobnya dan selanjutnya sini ada corset book ada buku terkutuk waduh ada buku terkutuk guys waduh bisa terbang ya nyer udah kayak kupu-kupu aja Oke selanjutnya disini ada spawn red serum guys apa serum Oh kayak mushroom ya guys ya Nah seperti ini ini dan selanjutnya disini ada skeleton footman Oke yaitu malah pakai yang ini ya ini paling cupu mungkin karena pakai leather guys ya Nah selanjutnya sini ada wartogres wartog ini apanya Oh babi hutan ya gisya wartog itu Nah selanjutnya disini itu ada moshi cobblestone golem waduh cobblestone yang berlumut ya gisya waduh ini keren juga sih ya mungkin kalian bisa temuin di gua juga nah selanjutnya disini ada sparrow sparrow ini apa guys waduh sparrow ini oh burung ya gisya burung kayak gini guys nah nah selanjutnya sini ada cobblestone golem yang tidak berlumut guys seperti ini kalian bisa lihat nah selanjutnya disini ada enhancer appearance tuh kayak gini guys ada uh oh dia yang pengendali buku terkutuk ternyata gisya waduh dan ya diserang tuh berantem sama berailang golem ya gisya nah selanjutnya disini ada bedland scorpion ada scorpion lagi bosen gua guys ada jellyfish jellyfish ini ubur-ubur kayaknya dia di air dedes Iya ya dia kayaknya perlu air guys kalau ubur-ubur bisa Oke selanjutnya disini itu ada magma golem guys ya waduh keren nih kayaknya sih ini makhluk nether ya guys ya Nah selanjutnya sini ada skulkwalker waduh serem banget skoges guys ya ini mungkin bakal ada di temennya warden gitu guys ya anjing koreset banget guys waduh enggak nah selanjutnya disini ada snowcube guys snowcube kayak gini ya ya jadi ini mungkin bakal ada di snow biome guys nah selanjutnya sini ada spawncaved dweller dweller apa dweller Oke gini guys Oh kayak manusia purba gitu gisya cuma dia bakal muncul di bagian gua-gua nampaknya guys nah selanjutnya disini ada Brownsroom guys Oh ini eh mushroom yang coklat guys ya dan disini ada scare scare apa nih Oh ini ini kayak manusia sawah ya bisa kalian bisa lihat seperti ini cuy dan selanjutnya disini ada spawnclerclerclerc ini apa guys laning apa ini kayak buaya Oh enggak dek gitu kayaknya manusia apa manusia kayaknya ini mob di bagian gua-gua juga sih guys ya Nah selanjutnya sini ada prismarine claim ini kayaknya bagian bawah Oh 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 kerang laut guys kerang laut wanying keren banget kerang laut ya guys ya ini bakalan muncul di bagian lautan mungkin guys ya waduh keren sih guys so ya guys mungkin gue aja untuk video kali ini jadi seperti biasa kalau kalian enjoy dengan video tadi jangan lupa kalian kasih like komen ini share subscribe juga buat kalian yang belum subscribe dan seperti biasa guys kalau ditanya jawab aja cip deh karena keras keras paswanya cip deh selamat menikmati selamat menikmati